RSI Ketulan Agung datang kepada Mogok. Pengelola Rumah Sakit Islam RSI Sultan Agung Semarang yang berlokasi di Pantura Kaligiawe ini mengungkapkan imbas banjir yang merendam di rumah sakit swasta tersebut. Banjir pertama melanda sejak Kamis 14 Maret membuat RSI Sultan Agung Semarang ini terendam dengan ketinggian kurang lebih 1,2 meter. Selama banjir merendam, pelayanan baik rawat inap dan poli di rumah sakit ini berhenti. Air juga menggenangi ruang jenazah dan sejumlah bangsal cuci darah atau hemodialisis. Kondisi ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Kedatidemikian, pihak RSI Sultan Agung Semarang tidak serta-merta melihat kerugian finansialnya akan tetapi mengutamakan penyelamatan pasiennya. Direktur utama RSI Sultan Agung Semarang, Prof. Agung Surya mengatakan banjir telah berdampak pada sekitar 500 pasien membuat pihaknya berinisiatif memberikan bantuan berupa penyediaan makan untuk berbuka puasa dan sahur. Prof. Agung mengklaim tak ada satupun pasien yang meninggal dunia akibat banjir. Jelas ada, sekitar satu hari tidak ada pelayanan ya, rawatin jalan kita, kan poli kita berhenti itu bisa 1 miliar lebih ya. 1 miliaran kita, kita berapa hari kita kemarin? 4-5 hari. 4-5 hari, nah itu sekian miliar itu. Tapi kami, kita tidak melihat uangnya, kita melihat adalah human manusianya Alhamdulillah bisa kita selamatkan. Itu jauh lebih mahal harganya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNP Belet Jenteni Soeharyanto meninjau RSI Sultan Agung Semarang dan menyampaikan pesan agar rumah sakit ini melakukan koordinasi yang efektif guna menanggulangi banjir pada masa yang akan datang. Salah satu koordinasi yang dilakukan, yakni mitigasi bencana banjir di sekitar wilayah Kaligiawe dengan upaya pengerukan sedimentasi sungai seringin dan pembersihan gorong-gorong yang dangkal. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Jurnalis NTV, Dikritifani Badi melaporkan.